Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari terakhir kita di DKI Jakarta menerapkan PSBB tahap ketiga. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan dan apa yang sudah kita lakukan kemarin dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Selama 13 minggu kita menjalani masa pandemi COVID, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Kita bersama para ahli epidemiologi terus memantau perkembangan dengan menggunakan semua parameter yang ada. Dan kami di DKI Jakarta selalu mengandalkan pandangan ilmuwan, pandangan para pakar, dan bekerja bersama khususnya mereka-mereka yang terkait dengan bidang kedokteran, bidang kesehatan masyarakat. Ketika kita membahas mengenai rencana ke depan, Ikatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Ahli Epidemiologi, kemudian juga dengan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, Perhimpunan Giriatri Medik Indonesia, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi, dan juga tim ahli kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Jadi kita mencoba untuk melihat secara komprehensif, tidak hanya mengandalkan satu, dua parameter saja. Jadi kita tidak hanya melihat nilai reproduksi virus yang biasa disebut sebagai RT, RT untuk jadi perhatian kita, tapi juga parameter-parameter lain. Misalnya tingkat kasus positif, tingkat kematian, kapasitas rumah sakit yang terisi, tren jumlah tes, kesiapan fasilitas dan alat kesehatan, kondisi tenaga kesehatan, penambahan ODP, PDP, juga tingkat kesembuhan pasien. Jadi, parameternya diurus lengkap mungkin, dan juga pemantauan dari semua parameter itu tidak hanya dilakukan di level provinsi atau level kota, tapi juga sampai level RW. Kita bahkan bisa memantau pola pergerakan kasus, tingkat klaster dan individu. Ini Alhamdulillah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh tim DKI, yaitu pada epidemiologi informatik, sehingga petugas-petugas kita mampu mendeteksi pergerakan pendularan. Dan ini seperti berlomba, mendeteksi, memilah, mengisolasi, melakukan treatment, itu semua dilakukan dengan menggunakan data yang lengkap. Jadi, dari semua data itu, kita sampai kepada beberapa kesimpulan. Saya ingin sampaikan yang pertama. Terkait dengan nilai RT atau reproduksi virus dalam wabah ini, yang Alhamdulillah turun terus. Dan sampai dengan kemarin, per hari kemarin, nilai RT di Jakarta ada di angka 0,99. Parameter-parameter juga nanti akan terlihat menunjukkan angka yang baik. Sekarang saya ingin tunjukkan parameternya. Pertama, ini status RT per hari ini, 0,99. Tapi kita, ini bergerak agak panjang. Di bulan Maret, angka kita 4. Sekitar 4. Kemudian, kita mulai melakukan pembatasan. Penutupan sekolah, tempat wisata, car free day, kantor-kantor, panggilan untuk bekerja di rumah, dimulai di pertengahan Maret ini. 16 Maret sekolah tutup, work from home dimulai, seluruh fasilitas-fasilitas publik tutup, itu 16 Maret. Dan apa yang terjadi? Mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini dilakukan sebelum PSBB. Jadi, ketika PSBB tahap pertama dimulai, pada tanggal 10 April, kemudian tahap kedua juga kita teruskan, angka yang paling drastis turunnya adalah di masa bulan Maret dan April. Ini artinya kerja bersama seluruh penduduk Jakarta. Tanpa itu tidak mungkin turun. Apa artinya angka ini? Kalau angka 4, kira-kira begini artinya. Kalau skornya 4, artinya 1 orang mendularkan pada 4 orang. Kalau angkanya 3, artinya 1 orang mendularkan pada 3. Kalau 2 juga begitu. Kalau 1, 1 mendularkan pada 1. Bila di bawah 1, artinya sudah tidak mendularkan. Atau dengan kata lain, selama nilai atau angka R di atas 1, maka wabah akan terus bisa berkembang. Ketika R-nya di bawah 1, maka wabah ini sudah terkendali dan bisa menurun. Alhamdulillah, Jakarta di akhir Mei, di awal Juni menunjukkan angka yang turun. Di sini lihat angkanya. 18 Mei, kita masih 1,09. Bergerak terus sampai sekitar 1,03. 31 Mei, angka kita 1. Lalu 1 Juni 0,9. 2 Juni 0,9. 3 Juni 0,9. Ini adalah kerja kita semua yang membuat angka ini bisa turun. Jadi dari angka ini, Jakarta menunjukkan tanda yang positif. Tapi ini belum selesai, karena kita tidak mau menggunakan hanya satu ukuran. Kita coba yang berikutnya. Ini adalah indikator pembatasan sosial. Jadi kalau kita lihat para pakar itu membagi dalam tiga tingkatan nilai berdasarkan kriteria. Satu kriteria epidemiologi, dua kesehatan publik, tiga fasilitas kesehatan. Dan pembatasan sosial itu baru bisa dilonggarkan ketika angkanya di atas 70. Selama Maret sampai dengan pertengahan Mei, angka DKI itu di bawah 70. Kita merah, bergerak kuning, dan akhirnya Alhamdulillah, dua minggu terakhir angkanya menunjukkan angka yang positif. Dan Maretian hijau. Nah kita lihat gambarnya di sini. Jadi tiga kelompok. Epidemiologi, kesehatan publik, fasilitas kesehatan. Dari ini, maka kita akan bisa menyaksikan skornya. Ini disusun oleh tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dipimpin oleh Dr. Pandu Riono dan kawan-kawan. Mereka menyusun ini dan memperhatikan satu persatu seluruh variable. Data yang ada di DKI Jakarta, kita berikan selengkap-lengkapnya. Dan mereka mengabarkan apa adanya. Sesuai dengan kenyataan yang ada. Hasilnya kemudian muncul. Ada unsur tren PDP, tren kasus positif, tren kematian, tren jumlah tes PCR, proporsi di rumah, proporsi jumlah ventilator, jumlah APD. Dari itu semua, muncul tiga skor. Epidemiologi, kita skornya 75. Kesehatan publik, skornya 70. Fasilitas kesehatan, alhamdulillah. Berkat pembangunan sistem yang kita lakukan untuk antisipasi COVID dalam tiga bulan ini, skor kita 100. Dari ini semua, total skornya adalah 76. Dan dengan total skor 76 itu, artinya pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan. Ini arti dari skor itu. Bila nilainya 70, di atas 70 artinya pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan secara bertahap, tapi tetap waspada terhadap potensi lonjakan kasus. Jadi, kalau kita melihat ini, maka Jakarta sudah bisa bergerak menuju fase pelonggaran. Ini kesimpulan dari slide ini. Kemudian saya ingin tunjukkan juga, bagaimana Jakarta dalam konteks Indonesia. Kita lihat sekarang, kasus positif di Jakarta. Ini tren kasus positif per tanggal 3 Juni. Warna merah adalah data kasus positif harian seluruh Indonesia. Warna biru adalah kasus harian di luar Jakarta. Dan warna hijau adalah di Jakarta. Dari sini kita melihat bahwa di Jakarta, Alhamdulillah sudah mulai melandai. Ini dimulai, mulai landai puncak kita itu pertengahan April, kemudian mulai melandai hingga sekarang. Melihat grafik ini, Jakarta mulai terkendali. Saya ingin tunjukkan satu lagi. Jumlah kematian harian. Jakarta angkanya sempat naik cukup tinggi. Ini kalau kita lihat di sini lagi, yang warna merah adalah seluruh Indonesia. Warna biru adalah tren kematian di luar Jakarta. Dan warna hijau adalah tren kematian di Jakarta. Apa yang terjadi? Kita saksikan di Jakarta, di pertengahan April kita sampai pada puncak-puncak. Banyaknya kematian. Turun kemudian. Dan sekarang ini Jakarta amat berbeda dengan tren yang ada di seluruh Indonesia. Ini satu faktor yang membuat kita semua merasa sudah saatnya kita menengok kembali betapa kedisiplinan bersama itu penting. Karena angka ini tidak didapat kerja satu dua orang, tapi kerja semuanya. Dan ada satu yang menurut saya garis bawahi. Setiap kebijakan yang dilaksanakan dengan disiplin oleh seluruh masyarakat akan memberikan dampak, tapi baru muncul dua, tiga minggu kemudian. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan pengetatan di bulan Maret, maka Maret awal April baru kemudian, tiga minggu, dua, tiga minggu kemudian muncul efeknya. Trendnya baru melandai dan ini kita lihat angka sini, sesudah dua, tiga minggu dari sebuah kebijakan itu dilakukan. Saya garis bawahi, ini adalah hasil kerja bersama. Yang bersama-sama di rumah, yang bersama-sama tidak perberkian, yang bersama-sama pakai masker, yang selalu menjaga jarak, yang selalu cuci tangan rutin, yang selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Dampaknya angka ini muncul di Jakarta. Jadi dua hasil ini, bukan kerja sendirian, ini kerja kita semua. Lalu bagaimana dengan potret Jakarta secara detil? Ini tadi gambaran umum. Tapi Jakarta itu bukan satu kota kecil, ini adalah kota besar, yang masih menyisakan juga masalah. Jakarta ini penduduknya 11.058.944 orang. Itulah penduduk yang dari Jakarta. Tersebar di 44 kecamatan, 267 kelurahan, 2741 RW. Karena kita memiliki data sampai level RW, kita tahu kondisinya berbeda-beda. Nah inilah yang saya ingin gambarkan juga. Bahwa tadi kita punya potret besarnya, sekarang kita coba lihat. Ternyata kita menemukan bahwa di Jakarta ini ada 66 RW dengan laju incident rate yang tetap masih harus dapat perhatian khusus. Tapi saya perlu berikan proporsinya ya. Jumlah RW ada 2.741, 66 ini adalah 2,4 persen dari seluruh total RW. Yang 97,6 persen alhamdulillah relatif terkendali. Jadi ini adalah petanya, kalau kita lihat ini Kepulauan Seribu, ini wilayah Daratan Jakarta. Ada wilayah-wilayah yang masih perlu penanganan khusus. Jadi kita lihat titik-titiknya ada di situ. Nanti kita akan melakukan pengendalian yang ketat. Jadi pada wilayah yang di sana masih memiliki incident rate yang tinggi, kita masih terus tetap perlu tinggal di rumah. Segala kegiatan sosial ekonomi masih harus tutup. Tetap dilakukan kerja dari rumah. Keluar masuk wilayah harus ada pengaturan. Dan pergerakannya nanti akan diatur oleh para wali kota sesuai dengan karakteristik di daerahnya masing-masing. Jadi kita berharap tempat-tempat ini jadi perhatian. Tapi saya harus sampaikan bahwa pengendalian ketat itu bukan hanya di 66 RW. Seluruh wilayah Jakarta masih harus mengikuti protokol pola hidup yang sehat. Apalagi tetangga-tetangga RW 66 itu. Ini nanti ada listnya, kita akan umumkan. Dan mari kita bantu saudara-saudara kita yang berada di 66 RW ini untuk bisa segera berubah karena mereka saat ini masih dalam status. Kalau warna tadi merah, masih ada kasus, mudah-mudahan bertahap akan hilang. Nah, kemudian saya ingin tunjukkan di mana lokasi lagi itu. Ini lokasinya. Jadi di seluruh Jakarta, 66 itu tersebar. Di Jakarta Barat ada 15 RW. Di Jakarta Pusat ada 15 RW. Jakarta Selatan ada 3 RW. Lalu di Jakarta Utara ada 15 RW. Jakarta Timur juga 15 RW. Di Kepulauan Seribu ada di 2 pulau. Kalau di Kepulauan Seribu, pembagiannya bukan berbasis RW, tapi berbasis pulau. Saya perlu garis bawahi di sini. Jakarta Selatan. Di bulan Maret, Jakarta Selatan ini merah. Di sinilah kita menemukan kasus paling banyak di bulan Maret. Ini kalau saya gambarkan. Ini daerah Selatan ini. Itu kawasan yang dulu merah semuanya. Hari ini hijau kuning. Artinya kita bisa mengubah. Dan terjadi. Dan terbukti. Sekarang kita masih punya sisa nih. Sisanya di 66 RW. Di tempat ini PR-nya belum selesai. Kita masih harus menangani secara khusus. Jadi, kalau kita lihat kerja jutaan warga di Jakarta, ini berhasil mengubah tempat-tempat yang semula warnanya merah menjadi kuning dan hijau. Tapi, kita juga masih punya PR nih. Beberapa lokasi-lokasi yang saya sebutkan di sini yang masih perlu dapat perhatian. Nah, tempat-tempat ini, 66 RW ini, nantinya kita akan melakukan kegiatan pemantauan, pengetesan, kemudian juga termasuk bantuan sosial khusus untuk wilayah yang berada di dalam status wilayah pengawasan ketat. Jadi, melihat itu semua, hasil kerja jutaan orang di Jakarta yang sudah menghasilkan zona merah jadi hijau, maka kami digugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Secara umum sudah menjadi hijau-hijau kuning, ada wilayah-wilayah yang masih merah, karena itu kita masih berstatus PSBB, tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi. Transisi menuju apa? Kita melakukan transisi dari ketika kita melakukan pembatasan sosial masif menuju kondisi aman, sehat, produktif. Jadi, kalau digambarkan masa yang kita akan masuki, ini adalah masa di mana ini pra-pandemi, lalu kemarin, Maret, April, Mei, kita berada di masa 13 minggu ini, di masa pembatasan berskala besar. Saat ini statusnya tidak berubah, tetap PSBB, tapi kita mulai melakukan transisi di bulan Juni ini. Menuju apa? Menuju aman, sehat, produktif. Kita ingin Jakarta kembali menjadi kota yang aman, kota yang sehat, kota yang bebas dari virus COVID-19, dan masyarakatnya bisa berkegiatan sosial ekonomi. Nah, dalam masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap, dan ada batasan yang harus ditaati. Periode ini menjadi periode transisi, bisa katakan tadi, menuju kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Periode ini juga adalah periode edukasi, periode pembiasaan terhadap pola hidup sehat, pola hidup yang aman, pola hidup yang produktif, sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, saya perlu garis bawahi di sini. Bahwa fase pertama dimulai dengan melakukan pelonggaran hanya, saya ingin garis bawahi, pelonggaran hanya atas kegiatan yang memiliki, satu, manfaat besar bagi masyarakat, dua, efek risiko yang terkendali. Ini di fase pertama. Dan kita berharap fase pertama ini bisa tuntas di akhir bulan Juni ini. Bila kita berhasil melewati fase bulan Juni ini dengan baik, dan baik itu artinya apa? Tidak ada lonjakan kasus yang berarti. Semua indikator-indikator yang tadi kita sebutkan, itu menunjukkan stabilitas. Maka, kita bisa masuk ke fase kedua. Apa itu fase kedua? Kelonggaran di bidang-bidang yang lebih luas lagi. Nah, dalam masa transisi ini, semua peraturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pembatasan tetap berlaku dan akan tetap ditegakkan. Mulai dari kegiatan usaha sampai kegiatan kemasyarakatan tidak ada perkecualian. Dan pelanggaran kewajiban dari masyarakat untuk menggunakan masker akan ditegakkan. Jadi saya perlu ingatkan, ini fase transisi. Coba kita perhatikan, tiga bulan yang lalu, tiga Maret, ada dua kasus positif di Jakarta. Itu tiga bulan lalu. Sekarang, kita ngelompat Juni, tiga bulan kemudian, selama tiga bulan ini, ada 7.623 kasus positif COVID. 523 orang meninggal dengan konfirmasi positif COVID. Ada 2.562 orang yang dimakamkan dengan prosedur COVID. Tapi juga ada 2.586 orang yang dinyatakan sembuh. Dan selama tiga bulan ini, kegiatan sosial terhambat, kegiatan perekonomian terhambat, perdagangan terhambat. Sekarang, kita masuk fase transisi. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan, mengejar target, bila ibadah masal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya, kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, Kugus Tugas DKI Jakarta, tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Jadi, salah satu mekanisme yang dimiliki dalam masa transisi ini adalah mekanisme yang biasa disebut sebagai kebijakan rem darurat, atau Emergency Break Policy. Kita sedang transisi, bila ternyata kondisinya mengkhawatirkan, direm, dihentikan semuanya. Inilah prinsip yang kita gunakan. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, dalam situasi ini, prinsip masa transisi ini ada beberapa. Ini berlaku untuk seluruh wilayah. Pertama, kita tahu bahwa hanya, masa transisi ini, hanya warga yang sehat, yang boleh berkegiatan di luar rumah. Bila Anda merasa tidak sehat, tidak bugar, tinggal di rumah. Yang kedua, ini prinsip mendasar. Semua kegiatan, apapun itu, semua tempat, apapun tempatnya, kapasitas maksimal adalah 50% yang digunakan. Bila sebuah ruangan kapasitasnya 100, maka yang boleh hanya 50 penggunanya. Bila kantor, terbiasa satu kantor beroperasi 1000 orang, maka 500 orang bekerja dari rumah, 500 orang bekerja di kantor. Ini adalah prinsip di masa transisi ini. Jadi, hanya yang sehat, dan setengah kapasitas. Nanti saya akan jelaskan secara detilnya. Lalu, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang warga usia lanjut, anak-anak, dan ibu hamil belum boleh mengikuti kegiatan. Tiga kelompok ini, diantara mereka-mereka yang punya penyakit juga, adalah kelompok yang rentan. Lalu, prinsip yang keempat, ada kewajiban untuk menggunakan masker. Kita perhatikan di sini. Selalu pakai masker, jika berada di luar rumah. Jangan sampai tidak pakai masker. Bila tidak menggunakan masker, Anda akan kena denda 250 ribu rupiah. Dan DKI sudah membagikan 20 juta masker gratis untuk seluruh masyarakat di Jakarta. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak punya masker. Dan bila masih perlu masker, silakan datang ke kantor kelurahan. Kantor-kantor kelurahan kita siap dengan masker yang bisa diambil secara cuma-cuma. Lalu, jaga jarak aman. Satu orang, satu meter jarak amannya. Cuci tangan dengan sabun secara rutin. Terapkan etika batuk dan bersin. Jadi ini adalah prinsip umum yang harus kita taati selama masa transisi ini. Nah, masa transisi dimulai besok sampai dengan selesai. tidak disebutkan sampai kapan karena kita harus mengandalkan pada angka-angka dari semua indikator. Bila stabil, kita akhiri-akhir Juni. Bila belum, maka kita perpanjang masa transisi ini. Karena itu kita membutuhkan kita semua bekerja bersama seperti kemarin. Pada saat tiga bulan kemarin itu kita kerja sama, kita lakukan keseriusan berada di dalam rumah, dan apa yang terjadi? angka-angka itu muncul. Jadi, terus kalian, saya ingin jelaskan sekarang beberapa protokol penting yang harus jadi perhatian selama masa transisi ini. Pertama, untuk di rumah. Di rumah, cuci tangan setiap kembali dari pepergian. Lalu, batasi tamu batasi tamu untuk bisa jaga jarak aman di dalam rumah. Jadi, kalau di rumah terima tamu, pastikan menggunakan prinsip masa transisi. Lalu, utamakan jalan kaki dan sepeda. Ini untuk pergerakan penduduk. Kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, bisa beroperasi dengan protokol kesehatan. Jadi, kendaraan-kendaraan umum juga bisa beroperasi, dan kendaraan umum ini beroperasi dengan 50 persen kapasitas dengan menggunakan prinsip jaga jarak. Lalu, kendaraan non-umum seperti ojek dan mobil itu bisa beroperasi dengan protokol COVID. Lalu, ada hal penting yang perlu jadi perhatian terkait dengan pendidikan. kami digugus tugas memutuskan bahwa belajar-mengajar di sekolah belum dimulai dahulu. Tidak akan dimulai sampai kondisinya aman. Jadi, bila kondisi masih belum dianggap aman, maka kegiatan belajar-mengajar masih belum kita lakukan. Ini catatannya. Tahun ajaran baru memang dimulai tanggal 13. Tapi, itu adalah kalender akademik. kalender akademik bukan berarti kegiatan belajar di sekolah. Jadi, tanggal 13 Juli bisa jadi kita masih tetap belajar di rumah. Karena itu, jangan sampai ada yang menganggap tahun ajaran itu sama dengan belajar di sekolah. Ini dua hal yang berbeda. Karena siklus tahun ajaran itu terkait dengan kegiatan belajar-mengajar baik di rumah maupun di sekolah. Lalu, kegiatan sosial ekonomi prinsipnya sama. Jumlah peserta harus 50% dari kapasitas. Harus ada jarak aman satu meter dan harus ada tempat cuci tangan. Lalu, untuk perkantoran. Untuk perkantoran, proporsi karyawan yang bekerja di kantor adalah separuh dari seluruh karyawan. 50% lainnya tetap bekerja di rumah. pengaturannya diatur oleh masing-masing kantor. Dan dari 50% yang bekerja kita mengharuskan dibagi sekurang-kurangnya dua sif. Jadi, 50% bekerja di kantor dari mereka yang 50% dibagi minimal dua sif. Dua sif apa? Dua sif jam kerjanya. Dan ada yang mulai misalnya. Ini sebagai ilustrasi ya, bukan aturannya, ilustrasi. Separuh dimulai jam 7 pagi, separuh dimulai jam 9 pagi. Supaya apa? Kedatangannya, masa istirahatnya, kepulangannya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Apalagi bagi gedung-gedung yang jumlah lantainya itu di atas empat lantai. Potensi kepadatan menggunakan lift, antrian lift menjadi tinggi bila semua kantor masuk di jam yang sama, semua karyawan masuk di jam yang sama. Karena itu harus dipisah minimal dua kelompok. Jadi, misalnya yang jam 7 masuknya istirahatnya nanti jam 11. Sementara yang masuknya jam 9 mungkin istirahatnya jam setengah 1. Karena itu saat makan siang pun tidak terjadi penumpukan. Intinya adalah separoh kapasitas, jaga jarak aman, karena itu semua rekayasa atas pergerakan orang dibuat agar bisa mencapai tujuan itu. Jadi, detilnya nanti akan ada di peraturan, tapi prinsipnya adalah kita memastikan semua pergerakan orang tidak meningkatkan risiko penularan. lalu ini adalah detil pembukaan tiap-tiap kegiatan di masa transisi ini. Jadi, ini jadwal pembukaan masa transisi fase 1. Tempat dan kegiatan ada daftarnya. Sebelah sektor yang selama ini sudah diizinkan bisa beroperasi. Yang sekarang ditambahkan di masa transisi ini ada beberapa. Pertama, kita lihat di sini, tempat dan kegiatan ibadah. Kegiatan keagamaan sudah bisa dimulai pada pekan pertama. Ini adalah pekan pertama. Jadi, kalau kita lihat di sini, saya besarkan sedikit supaya bisa lebih terlihat. Ini ada empat pekan. Pekan pertama Juni, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Ada hari kerja, Senin sampai Jumat, lalu ada hari akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Kita membagi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan urutan pengendalian pergerakan penduduk. Jadi, kalau kita lihat, mulai besok kegiatan beribadah sudah bisa mulai dilakukan. Jadi, masjid, musholah, kemudian gereja, vihara, pura, kemudian kelenteng, semua sudah mulai bisa membuka, tapi hanya untuk kegiatan rutin. Nanti saya akan jelaskan detilnya. Mulainya besok. Dan harus mengikuti prinsip-prinsip protokol kesehatan. Ini untuk rumah ibadah, saya perlu sampaikan. Bahwa, nomor satu, jumlah peserta kegiatan ibadah maksimal 50%. Jadi, bila dalam ruangan, maka dalam ruangan itu maksimal 50%. Kalau kapasitasnya 200, maka hanya boleh 100. Lalu, yang kedua, harus ada jarak aman 1 meter antar orang. sehingga tidak terjadi potensi interaksi. Lalu, sebelum kegiatan dimulai dan sesudah kegiatan dimulai harus ada proses pembersihan di tempat itu menggunakan disinfektan. Dan, ini hanya untuk digunakan kegiatan ibadah rutin. Di luar kegiatan ibadah rutin, maka rumah ibadah harus ditutup dulu. Tidak dibuka sepanjang waktu. Jadi, misalnya dibuka satu jam sebelumnya dan ditutup satu jam sesudahnya. Sesudah itu masih ditutup. Ini untuk menghindari potensi-potensi penularan. Lalu, khusus bagi masjid dan musola, ini ada ketentuan bahwa tidak menggunakan karpet atau permadani dan setiap jamaah harus membawa sajadah sendiri atau alat sholat sendiri. Dan, ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi potensi pendularan. Begitu juga dengan penitipan alas kaki. Alas kaki harus dibawa sendiri, karena itu siapkan tas untuk membawa alas kaki masuk ke dalam dan disimpan sendiri. Ini sama seperti bagi yang pernah merasakan berada di Makkah, Madinah, semua masjid di sana. Ketika Anda masuk, maka sandal dibawa sendiri. Tempat meletakkan sandal, tempat menitipkan sepatu adalah tempat potensi berdesak-desakan. Padahal ini yang harus dihindari. Lalu, di luar itu prinsip satu meter jarak harus dijaga dengan baik. ini akan bisa dimulai besok Jumat, karena itu saya meminta kepada semua pengelola rumah ibadah untuk segera melihat secara detil protokol COVID-19 agar ketika masyarakat mulai datang kondisinya siap. Lalu, yang kedua adalah kegiatan usaha dan tempat kerja. Perkantoran akan bisa dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni dengan kapasitas 50%. Rumah makan juga bisa dimulai hari Senin tanggal 8 Juni juga 50%. Ini rumah makan mandiri. Mandiri itu artinya terpisah, stand alone, bukan bagian dari pusat pertokohan. Perindustrian, pergudangan, lalu pertokohan, retail, yang sifatnya berdiri sendiri, bukan bagian dari pertokohan, pusat pertokohan, itu bisa semuanya beroperasi mulai hari Senin, tanggal 8 Juni. Lagi-lagi, kapasitas tamu yang boleh masuk hanya 50%, semua pengaturan di dalam harus mengandalkan jarak 1 meter. Detilnya, kita akan punya protokol untuk dikirimkan kepada semuanya. Ada pun pusat perbelanjaan atau mall dan pasar yang non-pangan, karena kalau pasar yang pangan selama ini sudah buka, tapi pasar yang non-pangan baru bisa dimulai pada hari Senin, tanggal 15 Juni. Senin 15 Juni baru pusat pertokohan, pasar-pasar mulai buka berkegiatan. Kemudian taman rekreasi baik indoor maupun outdoor itu baru bisa dimulai pada hari Sabtu, Minggu, tanggal 20-21 Juni. Kemudian kegiatan sosial budaya, kegiatan olahraga outdoor sudah bisa dilakukan mulai besok, ada pun perpustakaan, museum, galeri, air petra, itu semua bisa dimulai pada hari Senin, tanggal 8 Juni. Pantai, itu semua juga tanggal 8 Juni. Jadi, prinsipnya adalah ini sektor-sektor yang mulai dibuka pada masa transisi, tapi lagi-lagi 50% kapasitas dan jarak aman dijaga. Bagaimana dengan pergerakan penduduk? Mobilitas kendaraan pribadi sudah bisa sekarang digunakan secara full, kendaraan sepeda motor ataupun mobil itu beroperasi dengan 50% kecuali bila digunakan oleh satu keluarga. Mobil dengan satu keluarga bisa digunakan 100% kapasitas. Motor silahkan boncengan bila satu keluarga, bapak dan ibu, bapak dan anak, ibu dan anak, tidak ada masalah. Kemudian, taksi dan lain-lain beroperasi dengan protokol COVID. Angkutan umum seperti yang disampaikan 50% kapasitas. Jadi, MRT Transjakarta akan beroperasi dengan jam normal dengan headway yang singkat tetapi kapasitas per gerbongnya hanya 50%. Kapasitas per bis hanya 50%. Juga stasiun dan halte. Tempat menunggunya dengan dibuat jarak. Antriannya harus minimal satu meter. Nah, ini semua adalah masa transisi di fase satu. nanti di akhir Juni kita akan melakukan evaluasi. Apakah indikator-indikator tadi menunjukkan aman? Bila aman kita bisa mulai dengan fase dua. Tapi, bila di tengah jalan ada masalah, ini yang warna merah ini penanda bahwa kugus tugas bisa menghentikan masa transisi. Kalau menghentikan artinya apa? Semua ini kembali tutup. Perkantoran tutup, protokohan tutup, rumah ibadah tutup, kegiatan-kegiatan yang dilonggarkan bisa kembali tutup. Bila di tengah jalan kita menemukan angka yang mengkhawatirkan. Jadi, penting sekali bagi kita, kita semua untuk menjaga kedisiplinan itu. Lalu, saya nanti akan sampai, kita akan sampaikan detail protokolnya dan semua yang saya sampaikan di sini akan disebarluaskan sehingga seluruh masyarakat bisa membaca secara detail, rinci, apa-apa saja yang menjadi protokol. Sebagai contoh misalnya, pasar dibuka dengan kapasitas 50%. Artinya apa 50% kalau pasar itu? Artinya kiosk-kiosk, toko-toko di dalamnya dibuka berdasarkan harinya. toko dengan nomor ganjil buka di tanggal ganjil, toko dengan nomor genap dibuka di tanggal genap. Jadi, beroperasi separoh di situ. Jadi, prinsip-prinsip seperti ini yang akan kita gunakan di semua sektor. Harapannya adalah tadi, sehat, aman, produktif. Lalu, ini adalah fase kedua yang nanti akan bisa terjadi, tapi waktunya belum tahu kapan. Kegiatan keagamaan yang sifatnya pengumpulan masa, jumlahnya banyak, masih belum diizinkan. Ketika kondisi sudah terkendali, nanti baru ini bisa dilakukan. Yang kedua, sekolah, pendidikan, baik, dari mulai paut, TK, RA, BA, kemudian sekolah, sekolah, madrasah, di Jakarta, perguruan tinggi, semua sama, tempat kursus, penitipan anak, itu semuanya masih menunggu. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya, ini masih menunggu di fase dua. Jadi, kembali kepada fase satu, ini adalah sektor-sektor kegiatan-kegiatan yang diizinkan mulai beroperasi. Baik, sekalian, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa kita berharap kegiatan jalan terus, tapi protokol diikuti, dan Jakarta tetap aman. Sehingga dengan demikian, kebijakan rem darurat tidak perlu kita lakukan. Ini adalah gambaran yang akan kita kerjakan selama satu bulan di masa status tetap PSBB sambil kita melakukan transisi menuju kondisi aman, sehat, produktif. Jadi, dalam kesempatan ini izinkan kami mengakhiri pada seluruh warga Jakarta bahwa sudah 13 minggu kita menjalani masa pandemi. 13 minggu kita menerapkan pembatasan sosial. Ini semua butuh keteguhan, butuh kedisiplinan, butuh kesabaran, sesuatu yang tidak mudah. Tapi, kita berhasil melakukan ini bersama-sama. Dan tadi lihat, usaha kolektif kita sudah berhasil melandaikan penyebaran seperti kondisi sekarang ini. Ini bukan kerja kecil, ini bukan kerja sendirian. Ini adalah kerja kolosal. Dan bagi kita semua yang memilih untuk disiplin, kita semua yang melaksanakan semua peraturan PSBB, inilah pahlawan-pahlawan perjuangan melawan COVID-19. Kepada mereka, kita sampaikan apresiasi. Kepada mereka, kita sematkan tanda Anda pahlawan di dalam menghadapi COVID-19. Dan perjuangan ini tidak akan singkat. Ini belum selesai. Bapak-Ibu sekalian, jangan anggap Jakarta sudah selesai. Belum. Ini baru transisi. ketika kita sudah aman, sehat, produktif, saat itulah kita bisa mengatakan sudah sampai perjuangan itu. Ini masih memperlukan usaha kita lagi. Tapi, apa yang sudah kita kerjakan 13 minggu ini sudah menunjukkan hasil yang boleh kita sampaikan. Alhamdulillah, kita syukuri. Nah, perjuangan ini panjang. Dalam perjuangan ini seperti lari maraton. Ini butuh strategi, butuh stamina untuk melewati masa pandemi ini. Dan Jakarta memang belum tuntas. Tapi, kita sudah memulai awal yang baik. Dalam perjuangan melawan COVID-19, kita butuh persatuan. Ini kita sudah tunjukkan di Jakarta. Dalam kenyataannya, virusnya tidak membeda-bedakan kita. Siapa saja bisa kena di mana saja, kapan saja. Apapun seragamnya, apapun bajunya, apapun pikirannya, apapun yang dituliskan. Mau dituliskan di sosmed, mau dituliskan di manapun, semua punya risiko yang sama. Dan Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk masa transisi. Pelajaran penting dari yang kita alami di Jakarta adalah kerjasama dan ketaatan pada garis kebijakan pemerintah. ketika kita kerja bersama, kita kerjasama, kita taat pada garis kebijakan, terjadilah itu. Perhatikan tadi angka yang turun drastis. Kenapa? Karena ketika ada panggilan kerja di rumah, kita memilih untuk kerja di rumah. Ketika ada perintah untuk kita belajar dari rumah, kita belajar di rumah. Ketika kita melakukan pembatasan pergerakan, jumlah pengguna kendaraan pribadi turun. di Jakarta tinggal 45 persen. MRT penumpangnya tinggal 10 persen. Kemudian Transjakarta penumpangnya tinggal 10-12 persen. Seluruh wilayah merasakan pergerakan itu. Karena itu, saya ingin mengajak kepada semua. Jadi, untuk ambil pengalaman dari kasus ini, saya dan gugus tugas di Jakarta ini merasakan besarnya dan kompleksnya upaya penanganan selama 3 bulan ini. Apalagi di skala nasional. Kan itu saya mengajak kepada semua. Kita harus bersatu. Kita harus searah. Kita harus mendukung semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan wabah ini. Beban Presiden, beban pemerintah pusat itu tidak kecil. Tugasnya tidak sederhana. Bila kita semua tidak mendukung, tidak bekerja bersama, maka, ini dari pengalaman kita di Jakarta, sulit untuk bisa mengendalikan penurunan Covid ini. Kita di Jakarta mengalami, karena kerja bersama, karena ketaatan, karena saling mendukung, jadilah. Ya, ruang kritik harus ada. Masukan harus tetap ada. Tapi, ini adalah masa di mana kita harus bersatu. Bersatu melawan musuh yang tidak terlihat, virus yang tidak membeda-medakan. Dari pengalaman Jakarta, ini adalah saatnya saling mendukung. Ini saatnya saling merangkul. Ini saatnya saling mengapresiasi. Ini bukan saatnya saling menyudutkan. Bukan saatnya saling menyalahkan. Ini justru saatnya bersatu padu. Ini masa menyelamatkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan tiap angkatan punya tantangan. Tantangan angkatan 2020 adalah bersatu bangsa ini mengalahkan pandemi Covid-19. karena itu mari kita semua tunjukkan bahwa generasi ini sanggup mengalahkan pandemi itu. Mari kita disiplin jalankan PSBB di masa transisi. Komitmen yang tinggi atas kedisiplinan. Dukung semua yang dikerjakan pemerintah untuk menangani Covid-19 ini. Saling mendukung di antara kita. Insya Allah penyebaran wabah akan terus bisa kita tekan dan insya Allah akan bisa terus kita tuntaskan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.